Empat karyawan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Manokwari terjangkit COVID-19. Pusat perbelanjaan itu pun harus ditutup selama dua hari ke depan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari. Salah satu supermarket yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Manokwari terpaksa harus ditutup selama dua hari ke depan hingga Sabtu 12 September 2020. Penutupan ini dilakukan karena Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari harus melakukan penyemprotan disinfektan hingga ke area gudang penyimpanan sebab empat karyawan supermarket tersebut terindikasi positif COVID-19. Store manager supermarket tersebut mengatakan, keempat karyawan yang terjangkit COVID-19 telah dikarantina di fasilitas karantina Rusunawa. Selain itu, pemeriksaan rapid test juga sudah dilakukan ke seluruh karyawan. Hasilnya, terdapat 11 orang yang reaktif. Namun, saat dilakukan swab test lagi, hanya empat yang dinyatakan suspek dan terkonfirmasi positif COVID-19. Oh ya, mungkin pertama mau sampaikan untuk kondisi karyawan yang masuk akibat daripada karyawan masyarakat. Saat ini memang mereka pada saat dinyatakan, setelah hasil swab, mereka memang langsung di, apa, Fasilunawa ya, di infotensi. Tapi sebelumnya itu memang mereka sudah di isolasi mandiri terdikas dulu. Jadi tidak mendadak seperti itu, tapi itu mereka sudah menjalani karantina mandiri dulu, kemudian dirapit des kembali, setelah hasil keluar mereka langsung di isolasi. Jadi tidak langsung ada kaitan langsung. Penyemprotan disinfektan di supermarket tersebut juga dipantau langsung oleh pelaksana tugas Bupati Manokwari, Edi Budoyo, yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Kabupaten Manokwari. Edi Budoyo mengatakan, pemerintah daerah selalu memantau perkembangan COVID-19 di Manokwari, setelah mendengar adanya empat karyawan supermarket yang terkonfirmasi COVID-19. Maka tim langsung bergerak cepat untuk melakukan tindakan karantina bagi mereka yang terjangkit. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga membuat surat peringatan kepada supermarket itu untuk ditutup sementara. Terima kasih. Pemerintah selalu memantau situasi pertumbuhan yang ada di Kabupaten Manokwari. Dan ketika kita mendengar bahwa ada beberapa karyawan yang berpukas di kaki mal, terjangkit virus corona, kita harus berpindah dengan cepat. Langkah yang pertama tentunya meng-evakuasi atau meng-karantina. Yang terserang jangan sampai, yang terserang itu menyebar kemana-mana. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, kita membuat surat peringatan kepada kembali kantor, apa ini, hadimol untuk sementara ditutup sambil dilakukan disinfektan. Gemelin Bangun mengabarkan.